wad ulyumna ala yusrah ala sondri nikiyah khusyuk berikutnya yang disimpulkan oleh musallif kitab ini Syed Muhammad Soleh Al-Munjid meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada sedakep sikap sholat seperti ini menyedakepkan tangan didasarkan pada hadis ada riwayat imam muslim riwayat ulama-ulama hadis yang lain Abu Daud dan lainnya dengan banyak perbedaan redaksi hadis pertama riwayat imam muslim nomor hadis 923 anwa'il ibn hujrin radiyallahu anhu anahu ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallama rafa'a yadaihi hina dakhulafis sholati kabbaro summa'l tahafa bisawbihi summa'l wa du'ayadahul yumna ala yusrah dari sahabat wa'il bin hujrin radiyallahu anhu sesungguhnya beliau sang sahabat ini menyaksikan nabi sallallahu alaihi wasallam seiring takbir ratul ihram beliau nabi mengangkat kedua tangan bareng dengan takbirnya rafa'a yadaihi hina dakhulafis sholati kabbaro angkat kedua tangan beliau manakala beliau masuk dalam sholat bertakbir di hadis-hadis yang lain ada perbedaan boleh jadi ada yang Allah baru syaktawbirnya disuarakan ada yang sejak tangan bergerak Allahu Akbar gak perlu perlu dipermasalahkan mungkin yang gak ada gak ada riwayat hadisnya mereka yang Allahu Akbar tangan sudah selesai bergerak baru takbir diucapkan jadi takbir diucapkan pada saat tangan masih dalam posisi bergerak itu yang ada apakah gerak duluan di tengah-tengahnya baru takbir apakah bareng betul-betul bareng atau takbir duluan takbir belum selesai Allahu Akbar baru tangan bergerak kata sahabat wa'il ini yang kalau kita pikir lebih jauh rasul sebagai imam sahabat wa'il di belakang apakah makmum yang di belakang tahu ketika rasul meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri atau bagaimana yakin semuanya akan menjawab yang gak tahu rasul di depan makmumnya di belakang kecuali makmum di samping bisa melihat kok bisa wa'ilnya mengatakan rasul letakkan tangan kanan di atas tangan kiri padahal ini dalam posisi sholat berjamaah pastinya makmumnya rasul sebagai imam di depan makmumnya di belakang bisa jadi sahabat wa'il mengira-ngira bisa jadi pula beliau sering melihat sholat sunnah ketika rasul sholat sunnah beliau saksikan bagaimana sholatnya rasul ini riwayat imam muslim sampai kalimat itu rasul letakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada hadis lain yang lebih rinci lebih detil redaksinya ada dari sahabat wa'il juga setidaknya disini tiga hadis saya gemukakan tiga hadis yang kesemuanya bersumber dari sahabat wa'il bin hujr al-hadram yang jelas perlu kita ketahui bahwa menyedakepkan tangan hukumnya sunnah bukan wajib bahkan mengangkat kedua tangan baik di saat takdiratul ihram atau di momen-momen yang lain itu pun sunnah tidak ada ulama yang berpandangan wajib artinya kalau ada orang sholat sejak awal tangannya diam aja Allahu Akbar itu pun gak terlalu perlu dimasalahkan walaupun catatan buat kita sesuatu yang sudah disepakati sunnah jangan diremehkan apalagi kalau sampai ada orang gak mau angkat tangan ketika ditanya kenapa kamu gak angkat tangan emang kenapa itu kan cuma sunnah iya cuma sunnah terus kenapa kamu gak mau jalani kalau kalau sampai dalam hati ada kebencian terhadap sunnah ini yang resikonya tidak kecil benci dengan sesuatu yang disepakati kesunnahannya bisa dianggap dia benci kepada Rasulullah itu yang gak boleh ada hadis nabi barang siapa yang benci sunnahku dia tidak termasuk umatku benci lain masalah mereka yang gak jalanin tapi gak ada rasa benci sedikit pun solat sunnah rawati gak jalanin tapi gak ada rasa benci sedikit pun itu gak ada masalah walaupun kurang baik sunnah itu sebagai hadiah dari Allah melalui Rasulullah untuk kita disamping itu diantara hikmah manfaat mengerjakan sunnah kita sadari itu sebagai sunnah itu bisa menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah s.a.w. padahal cinta kepada Rasul buat umat beliau ini satu-satunya jalan untuk bisa mengantarkan kita satu surga bersama Rasul kalau cuma mengandalkan amaliah kita kualitas ibadah kita gak bakalan kita mendapatkan surga sebagaimana surganya Rasul gak bakalan jangankan kita para sahabat nabi aja jujur mengakui gak bisa beribadah dengan kualitas sebagaimana ibadah Rasul itu pula yang menjadikan sahabat Anas bin Malih sahabat yang semenjak usia 10 tahun sudah ikut nabi dan oleh ibu sahabat Anas memang diserahkan kepada nabi bahasa ibunya ya Rasul aku punya hadiah kecil untukmu itu awal mula Rasul hijrah ke Madinah sahabat Anas dibawa ibundanya menghadap Rasul hadiah kecil apa maksudnya ini anakku ya Rasul aku wakafkan ini untukmu anak segitu emang bisa membantu apa yang ada ngerecokin tapi Rasul terima dengan baik Rasul didi pada akhirnya sahabat Anas menjelma menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis beliau terbanyak kedua sesudah sahabat Abu Rero sahabat Abu Rero jauh jauh dibanding yang lain meriwayatkan hadis lima ribuan hadis lebih yang lain yang yang dianggap banyak dua ribuan sana sahabat Anas paling lima ratusan hadis dua ribu kurang cerita Aisyah pun kalangan wanita paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah pintar Abu Bakar itu pun cuma lima ratusan hadis gak ada satu sahabat pun yang meriwayatkan seluruh hadis Nabi gak ada nah itu banyak hadis diketahui oleh sahabat ini sahabat yang lain gak tau taunya melalui sahabat itu nah itu sahabat-sahabat Nabi banyak diantara mereka yang saling belajar ada sahabat yang tau informasi tau hadis sunnah dari Rasul dia sahabat yang lain taunya dari dia jadi jangan meremehkan sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama sebagai sunnah karena hikmah mengamalkan sunnah menghidupkan sunnah akan bisa menjadi jalan buat kita mendapatkan satu surga bersama Rasul dengan kita menjalankan sunnah hikmahnya timbul rasa cinta kepada Rasul cinta kepada Rasul walaupun ibadah kita tidak sekualitas ibadah beliau dalam hadis Bukhari Muslim ketika seorang batui bertanya mata saat kapan kah kiamat terjadi wahai Rasul Nabi bertanya balik persiapan apa yang sudah kamu lakukan untuk kiamat jawaban Nabi tidak ada persiapan ibadah yang istimewa wahai Rasul cuma aku cinta cinta banget pada Allah dan pada Rasul saat itu Rasul langsung memberikan jawaban yang jawaban Rasul ini menghunjam di hati sahabat Anas bin Malik Angkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kamu cintai ini kalimat ini benar-benar terngyang-ngyang di telinga sahabat Anas bin Malik dan di hadis itu beliau berkata Tidak tidak ada sesuatu pun sepanjang aku menjadi muslim yang mengembirakan hatiku melebihi dari mendengarkan ucapan Rasul engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai kata sahabat Anas Demi Allah aku cinta Rasulullah aku cinta Abu Bakar aku cinta Umar dan aku berharap dengan rasa cintaku itu aku akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau beliau meskipun aku tidak mampu beramal soleh sekualitas amal soleh beliau beliau jadi menyentikapkan tangan itu sunnah memang tidak banyak informasi informasi suhihnya cuma sampai Rasul meletakkan tangan tangan kanan di atas tangan kiri selanjutnya diletakkan di mana tangan itu hadis-hadisnya semuanya doif suhihnya sumak sampai Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ditempatkan di mana semua hadisnya lemah cuma karena dari banyak riwayat dalam mustalah hadis ilmu-ilmu hadis hadis yang lemah dari rawat riwayat yang berbeda-beda itu jadi saling menguatkan lemah tambah lemah tambah lemah jadi kuat jadi hadis di imam muslim yang tadi cuma sampai Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ditempatkannya di mana tidak ada di hadis itu hadis kedua an wa'il ibn hujrin al-hadrami radiyallahu anhu qala dari sahabat wa'il bin hujrin al-hadrami radiyallahu an jadi setiap kali kita menyebut nama sahabat sunnahnya sunnahnya baiknya bukan dianggap sunnah sebaiknya lanjutkan dengan kalimat radiyallahu anhu kesimpulan baik mendoakan para sahabat semoga Allah meridu beliau didasarkan pada at-taubah ayat selatus sesungguhnya bersamaan mereka dengan baik radiyallahu anhu Allah sudah meridu mereka dan mereka pun waradu'an selalu reduk dengan keputusan Allah riduk dengan ketetapan Allah jangan dikira kalimat kedua ini enteng waradu'an mereka selalu riduk senang dengan ketetapan Allah jujur saya tidak selalu senang dengan ketetapan Allah contohnya apa saya sudah ikhtiar untuk hidup sehat Allah kasih sakit kalau memang saya terima ketetapan Allah itu tentu saya tidak berikhtiar berusaha untuk sembuh manakala kita sakit dan kita yakin sakitnya kita itu bukan karena kita teledor menjalani pola hidup sehat yang berarti sakitnya kita itu tujuan dari Allah terus kalau kita berusaha untuk sembuh berarti kita tidak senang dengan kondisi sakit memang itu boleh sahabat Umar bin Khotob r.a ketika mengutus tentara untuk berangkat ke negeri sah jihad kisah bililah disana ternyata disana sedang 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 mewabah penyakit menulai oleh beliau pasukan itu ditarik tidak jadi ke sana diarahkan ke tempat lain ada sahabat yang nanya wahai tuan apakah tuan takut dengan ketetapan Allah yang akan terjadi disana jawaban Umar bin Khotob r.a aku menenghidari satu ketetapan Allah untuk menyongcong ketetapan Allah yang baik ketika tidak jadi dikirim kesan selanjutnya dikirim ke lokasi jihad yang lain apakah disitu tidak ada ketetapan Allah yang akan terjadi jadi ikhtiar untuk mendapatkan situasi kondisi yang kita inginkan itu wajib hukumnya kita kita sedang dalam kondisi sakit kita pengen mendapatkan kondisi sehat wajib ikhtiar walaupun kalau di kalangan ulama sufi mana yang terbaik apa yang diberikan Allah kita terima dengan senang hati atau kita minta hal yang lain ulama sufi lebih baik terima apapun tetapan Allah sakit kita terima dengan senang hati tanpa berdoa minta dan sikap seperti ini itu boleh kita minta kondisi yang lain sakit minta kondisi sehat boleh wajib ikhtiar kita diuji dengan sakit kita terima dan kita tidak ikhtiar untuk sembuh itu juga boleh kalau bapak-bapak mau buka Riyadu Solehin ada di bab ketiga bab sabar hadisnya hadis yang ke-35 itu kisah seorang wanita yang dijamin masuk surga kisahnya dari Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Abbas hadisnya riwayat Bukhari Muslim seorang wanita oleh sahabat Ibn Abbas tidak disebutkan namanya cuma belum katakan Almar Atus Sauda seorang wanita hitam datang menghadap Nabi dia curhat tentang kondisinya si wanita ini sakit sakitnya sakit epilepsi epilepsi sakit apa itu ayan ngerti kan ayan secara fisik gak terlihat sakit tapi kalau lagi kumat wanita ini seorang sahabat wanita ngadu ke Rasul ya Rasul aku punya sakit epilepsi dan kalau sedang kumat seringkali terbuka auratku mohon doakan aku pada Allah agar disembuhkan jawaban Rasul kalau kamu mau kamu bersabar artinya jangan minta didoakan sembuh untuk musyurga tapi kalau kamu mau aku doakan aku doakan pada Allah si wanita langsung ya sudah ya Rasul kalau gitu aku sabar saja artinya apa tidak meminta untuk disembuhkan tidak minta untuk didoakan suatu kalau sewanita ingat ingat bagian keduanya cuma ya Rasul aku kalau sedang kumat seringkali auratku terbuka tolong doakan itu jangan sampai auratku terbuka oleh Rasul didoakan didoakan supaya kalau dia kumat sakitnya auratnya tidak terbuka itu Rasul menawarkan untuk jangan minta didoakan untuk disembuhkan sakit lukamu sabar untuk musurga si wanita itu memilih sabar memilih untuk tidak usah ikhtiar untuk sembuh jadi ketika kita sakit kita terima dengan senang hati kondisi sakit itu ini yang disebut dengan radiyallahu anhum waradu an kita riduk dengan ketentuan Allah dan itu tidak mudah karena yakin saya yakin kita semua ketika sakit kita berusaha untuk sembuh artinya kita tidak terima kondisi sakit minta diberi kondisi sehat dan itu pun boleh bolehnya di hadis yang pertama tadi kalau kamu mau aku bisa doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu andingan itu tidak boleh langsung tidak akan tawarkan itu memang kita bisa cari alasan aku terima sebetulnya tapi kasihan istriku anak-anakku nanti kerimpungan repot kalau aku sakit ya sudah lah demi menyelamatkan mereka supaya tidak 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 begini begitu aku minta sembuh saja jadi para sahabat generasi awal islam Allah merindui mereka dan mereka selalu rindu kondisi yang Allah tetapkan buat mereka tapi jangan dipukul rata seluruh sahabat seperti itu enggak kan banyak kisah-kisah lain sahabat yang diuji dengan penglihatan yang tidak berfungsi datang menghadap Rasul minta didoakan Rasul bilang kamu lebih baik dalam kondisi seperti itu enggak ya Rasul aku yakin kalau aku bisa memandang aku akan lebih baik ulama sufi yang berpandangan mana lebih baik antara menerima kondisi yang ada atau berdoa minta supaya diberi kondisi yang lain mereka lebih memilih menerima kondisi yang ada tentu bila kita sanggup tapi yang harus kita ingat ketika kita sakit kita enggak terima kondisi sakit kita pengen sehat kita ikhtiar ketika ikhtiar hari itu kok belum langsung sembuh saat itu kita wajib sabar besok ikhtiar lagi belum juga dikasih sembuh wajib kita sabar besok ikhtiar lagi yang haram sudah ikhtiar datang berbagai macam dokter kesana kemari ikhtiar doa pun yang tidak sembuh lalu putus asa ini yang haram seorang muslim mu'min haram berputus asa di surah Yusuf kita tahu meskip ucapan dari ayah anda Yusuf kepada putera puteranya itu berlaku buat kita orang-orang orang-orang kafir kita kita meyakini kita punya Allah Tuhan kita kita sakit Allah maha menyembuhkan kita sulit Allah maha memberikan kemudahan karena itu bagi seorang mu'min muslim haram putus asa surah Yusuf ayat 87 jadi wajib ikhtiar bahkan meskipun meskipun ikhtiar itu secara akal tidak mungkin contohnya apa misal ada seseorang yang profesi sehari-harinya sekedar mengayuh becak tiba-tiba anaknya yang lulusan SMU wompak aku pengen masuk ke dokteran padahal kita tahu biaya kuliah ke dokteran ratusan juta secara akal apa mungkin kerja mengayuh becak menghasilkan ratusan juta ketika dia katakanlah tidak punya keahlian lain untuk kerja alih profesi cuma bisanya itu jalankan ikhtiar sebaik-baiknya dengan keyakinan tugas kita manusia cuma berikhtiar sepenuhnya hasil Allah yang menentukan ini yang wajib kita yakin tugas kita cuma ikhtiar Allah yang menentukan kita pengen anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh-soleha lakukan sebaik-baiknya berikan pendidikan yang terbaik tapi jangan pernah meyakini kalau kita berikan pendidikan terbaik kita sekolahkan disini pasti jadi anak soleh itu syirik karena sepenuhnya hasil itu Allah yang menentukan sepenuhnya hasil Allah yang menentukan jadi ikhtiar wajib meskipun secara akal tidak mungkin kita bisa ambil pelajaran dari Maryam binti Imron Ibunda Isa Ibnu Maryam sesaat beliau baru saja melahirkan bersandar di satu pohon korma dalam kondisi sangat haus dan lapar pada saat itu korna itu sedang berbuah matang Allah bisa sangat mudah bagi Allah Allah telah telahkan angin untuk supaya buah korma kukur bisa tapi kalau itu yang Allah lakukan berarti Maryam tidak ikhtiar yang terjadi Allah perintahkan Maryam untuk ikhtiar Allah Allah perintahkan Maryam untuk ikhtiar di surah Maryam ayat 25 pohon korma bergoncang jangankan wanita lemah kita yang laki-laki gagah saja belum tentu bisa menggoncangkan pohon korma sampai buahnya berguguran tidak tidak akan sambut tapi itu ternyata Allah perintahkan kepada Maryam dan disitu Allah memberikan jaminan hasil tusakit aleki rutoban janinya ini saya akan berguguran kepadamu buah korma basah yang masak random rutob mana mungkin kamu kerja cuma segini anak mau kuliah kedokteran itu bukan kalimat dari orang yang faham akidah Islam mana mungkin kamu akan sembuh dokter udah polis sakit seperti ini belum ada obatnya itu keluar dari orang yang tidak faham akidah Islam bersyukur kita ketika ulama menyimpulkan mereka yang tidak faham ilmu akidah lalu omongannya menggambarkan orang yang tidak berakidah tidak langsung difonis dia keluar dari Islam yang yang berakidah yang yang